Selamat datang di channel Hapit Media TV, jika sebelumnya HP Samsung teman-teman tiba-tiba mati sendiri padahal baterai banyak Nah disini saya akan bagikan cara mengatasi HP Samsung mati sendiri padahal baterai masih banyak Oke, untuk cara pertama untuk cara mengatasi HP Samsung mati sendiri Atau HP Samsung teman-teman tiba-tiba mentok di logo seperti ini Nah disini untuk cara mengatasinya teman-teman tekan saja tombol power dan tombol polmi bawah secara bersamaan seperti ini ya Nah teman-teman tekan saja tombol power dan tombol polmi bawah secara bersamaan seperti ini Nah sampai HPnya mati ya Nah secara otomatis maka HP Samsung kita akan merestaur ulang ya teman-teman Nah ini untuk cara pertama untuk cara mengatasi HP Samsung yang tiba-tiba mati dan mentok di logo ya teman-teman Oke untuk cara kedua untuk cara mengatasi HP Samsung mati sendiri disini Kita bersihkan saja aplikasi atau file yang tidak diperlukan ya teman-teman Nah disini kita bersihkan saja sampah di HP Samsung kita dengan cara kita klik file saya ini Oke kemudian kita klik saja bagian fitur sampah ini Nah disini kita tandai saja ya teman-teman untuk file sampahnya dan kita pilih saja semua Dan berikutnya kita klik hapus semua Dan kita klik hapus Nah untuk cara ketiga untuk mengatasi HP Samsung mati sendiri disini kita pergi ke bagian pengaturan pada HP Samsung kita Dan berikutnya di bagian pengaturan pada HP Samsung kita disini kita cari saja di bagian pencarian ini dengan kata kunci Perawatan ya teman-teman Perawatan Perawatan perangkat seperti ini Oke jika sudah Kemudian disini teman-teman bisa optimalkan jika sebelumnya belum dioptimalkan ya teman-teman Nah disini saya sudah mengoptimalkan perangkat HP Samsung saya Nah untuk cara keempat untuk mengatasi HP Samsung mati sendiri disini kita update sistem pada HP Samsung kita dengan cara kita buka pengaturan pada HP Samsung kita Dan berikutnya di bagian pengaturan pada HP Samsung kita disini kita cari saja untuk bagian pembaruan perangkat lunak seperti ini ya teman-teman kita klik saja Nah disini kita klik kembali atau kita klik saja bagian undo dan install ini Nah jika teman-teman disini belum mengupdate sistem perangkat HP Samsungnya Nah disini teman-teman bisa update saja perangkat lunak atau sistem di HP Samsung teman-teman ya Nah disini saya sudah memperbarui perangkat di HP Samsung saya Oke teman-teman itu dia tadi cara mengatasi HP Samsung mati sendiri padahal baterai masih banyak tanpa dibongkar Sekian dan terima kasih Sekian dan terima kasih